Ini gambaran gue untuk pengalaman SMA gue yang masih murni, belum ada yang namanya homeschooling, home learning, e-learning, dan sekolah online. Berkesan banget untuk gue. Dan kalian share dong juga pengalaman kalian, oke? Gue kadang kayak, kasian gak sih ngeliat anak SMA jaman sekarang yang kayak, mereka banyak kehilangan momen-momen SMA-nya karena Corona. Dituntut untuk ini itu, belajar dari rumah, banyak yang hilang dari mereka kayak misalnya semuanya harus online, gak ada yang off the book. Gak ada yang kayak, mungkin baru beberapa bulan ya, tapi untuk anak-anak yang udah kelas 3 mungkin. Gernak kali ya, kayak serunya lapangan di akhir-akhir sekolah, terus liat anak perempuan pura-pura pingsan pas lagi upacara, lalu cabut kelas, ngutang di kantin, ngerjain PR di rumah, dimarahin guru, dipanggil orang tuanya, malah dibelain sama orang tuanya. Terus boncengin pacar, caper sama gebetan, banyak lah. Efek dari belajar di rumah ini, pasti ada imbasi dari Sabang sampai Merauke ya. Dan yang bener-bener kena efeknya itu, pastinya yang pertama, dimana pelajar itu berada, pengawasan pada pelajar dan interaksi antar pelajar. Kalau menurut gue itu yang paling kena sih. Dimana pelajar itu berada jelas kayak, mereka punya gak gadgetnya, signal untuk internet, lalu fasilitas handphone. Yang kedua, pengawasan pada pelajar. Ada pengawasan, ada pembentukan moral dan mental, itu yang menurut gue sih kayak. Even lu nyontek juga ya, tetep aja sebetulnya ada yang bilang, ada sosok figure yang bilang, yang bisa marahin lu, yang akhirnya ngebentuk mental dan akhlak lu. Karena menurut gue, tipe pelajar itu emang pada dasarnya cuma ada dua ya. Ada yang bisa dibentuk dengan cuma arahan, ada juga yang harus dibentuk dengan paksaan. Butuh guru galak untuk ngajarin dia sekolah. Dan gak ada masalah sih untuk orang yang bisa diarahin, siswa-siswa yang pintar. Tapi gimana kayak pelajar yang kurang. Gimana untuk siswa yang butuh guru galak untuk marahin dia. Yang kemungkinan dia disekolahin karena orang tuanya juga udah capek. Gue nyekolahin dia. Gue ngeliat juga gini sih, kayak apapun medianya lah. Kayak entah itu Zoom, entah itu Skype, atau mungkin FaceTime, apapun lah. Kayak gak nutup kemungkinan ada kenakalan anak SMA sih. Dan kenakalan anak SMA itu gak semuanya sebetulnya yang kayak fatal. Sekalipun mereka berantem atau apapun, menurut gue ada value yang diberikan dari kesalahan yang mereka buat. Permasalahannya. Terima kasih telah menonton! Yang terakhir, interaksi antar pelajar. Gue ini sih yang terpenting di sekolah. Paling penting tuh ini. Kenapa? Karena sekolah adalah tempat untuk berpendapat. Mungkin gue yang kolot sih, sebetulnya udah bisa berpendapat tentang lo dan pelajaran lo, atau lo dan teman-teman lo, atau lo dan cewek lo, apapun bentuknya yang membawa nilai kemandirian. Atau lo, kalau menurut gue yang salah satu dari bentuk interaksi tersebut, melahirkan yang namanya kepekaan. Di pribadi yang gak norak intinya. Lo ngerasa gak sih kalau misalnya kuliah tuh, ngeliat anak-anak kuliah waktu semester awal yang kayak, Kelihatan kalau mereka tuh gak pernah ngapa-ngapain waktu SMA, kuliah kayak bener-bener kambil lepas. Gue gak tau sih, sekolah adalah tempat yang paling baik untuk nakal-nakalan. Karena memang sekolah adalah tempat yang paling pas supaya lo mau nakal binal segala macem. Supaya lo pas tua tuh gak kebawa. Cuma dateng, cuman ngumpulin patungan anak-anak lo supaya bisa ngerokok, beli minum. Karena menurut gue pada dasarnya di SMA itu pergaulan baik atau buruk. Semuanya adalah pergaulan yang baik. Atau kalau ada tersisaan nanti bakal ditampung, beliin. Kebanyakan sih interaksi kepada ibu kantin atau ibu bapak di luar yang jualan makanan tempat nongkrong. Cuma kalau menurut gue itu juga guna gak sih? Terus yang gue pikirin dari pendana sampai Jumat jadi gak ada isinya. Duli dengan, gak peduli lah dengan konsep-konsep kayak hippie-dippie. Kalau misalnya gue pun di sekolahin supaya orang tua gue gak ngurusin gue. Emang sekolah lo gak untuk belajar sebetulnya? Sekolah tuh gak susah ya? Yaudah yang penting naik kelas. Mau beli? Yang terpenting di sekolahan itu ya gue rasa memang pergaulan, interaksi. Ini perspektif dari gue yang udah kerja ya. Itu yang ngebuat kita nantinya jadi orang. Gimana caranya kita ngerti orang, gimana caranya kita pahamin orang, maafin orang, segala macem lah. Dan yang gue mau bilang adalah, Dan sebetulnya yang mau gue bilang adalah, Dulu tuh kayak misalnya sekolah itu adalah pokoknya, Dan kayak e-learning ini adalah bentuk dari suplemen. Sekarang digantikan menjadi barang substitusi, barang pengganti. Nah, tingkat efektifnya gue juga gak ngerti gimana ceritanya. Cuma yang jelas gue berharap apapun yang terjadi, Gue rasa ada efek yang positif juga yang muncul dari pandemi ini, Bagi anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah. Tapi yang gue mau bilang mungkin arahan dari orang tua harusnya lebih penting di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan share video ini. Terima kasih telah menonton!